Huawei resmi meluncurkan seri Mate 40 di acara online yang disiarkan langsung. Smartphone baru ini adalah flagship terbaru Huawei dan menghadirkan fitur-fitur baru, termasuk prosesor baru yang kuat, kamera yang ditingkatkan, dan teknologi pengisian daya yang lebih cepat. Seri Huawei Mate 40 mencangkup Mate 40, Mate 40 Pro, dan Mate 40 Pro Plus. Ada juga porset desain Mate 40 RS yang akan kita bahas juga. Sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe ya. Kita bangun channel ini untuk info seputar gadget terbaru. Yang pertama, Huawei Mate 40. Huawei Mate 40 model ini memiliki layar OLED 6,5 inci dengan resolusi Full HD+, 2376x1080px, kecepatan refresh hingga 90Hz, dan kecepatan pengambilan sampel sentuh 240Hz, yang seharusnya menawarkan lebih banyak akurasi selama penggunaan sel, penggunaan telepon dengan game tertentu. Perangkat ini berlengkapi dengan chipset Kirin 9000E baru, yang diproduksi dengan prosesor manufaktur 5nm, yang memiliki 8-core, 22-core GPU Mali-G78. Ini juga dilengkapi dengan RAM 8GB, kapasitas penyimpanan 256GB. Baterai berkapasitas 4200mAh, dan dukungan untuk pengisian cepat hingga 40W, dengan pengisian daya Huawei Super Chair. Kamera yang dipasang pada Huawei Mate 40, mencakup kamera depan Ultra Vision 13MP, dan lensa sudut lebar. Kamera belakang utama adalah Ultra Vision 50MP, dan lensa sudut lebar. Kamera belakang lainnya adalah 16MP ultrawide, dan telephoto 8MP, dengan stabilisasi OIS dan autofocus. Kamera depannya bisa merekam video dengan resolusi hingga 4K, dan juga bisa merekam video dalam slow motion dengan resolusi Full HD, di 240fps. Set kamera belakang mendukung perekaman resolusi hingga 4K, dan perekaman video gerak lambat dengan resolusi Full HD pada 960fps. Pilihan konektivitas termasuk dukungan untuk jaringan 5G, 4G LTE, dan lain-lain. Sistem operasinya adalah Android 10, yang disesuaikan dengan antara muka EMUI 11. Yang kedua Huawei Mate 40 Pro, sedikit lebih besar dari Huawei Mate 40. Huawei Mate 40 Pro memiliki layar OLED 6,76 inci, dengan resolusi Full HD plus 2772 x 1344 piksel, refresh rate 90Hz, dan top sampling rate 240Hz. Chips yang digunakan adalah Kirin 9000, yang juga diproduksi dengan proses 5nm, dan memiliki 8 core. Namun mengusung GPU Mali G78 dengan 24 core. Ini juga membuang RAM 8GB dan kapasitas penyimpanan 256GB, yang sama untuk Mate 40 normal, dan baterai berkapasitas 4400 mAh, dengan dukungan pengisian cepat hingga 66W. Huawei Mate 40 Pro memiliki 2 kamera depan, Ultra Vision sudut lebar 13MP, dan 3D untuk deteksi kedalaman, dan 3 kamera belakang. Kamera belakang utama adalah Ultra Vision sudut lebar 50MP, dan 2 lainnya adalah Ultra Wide 20MP, dan Telephoto 12MP, dengan stabilisasi OIS dan autofocus. Kamera depan mendukung perekaman video hingga resolusi 4K, dan video gerak lambat dengan resolusi Full HD pada 240fps. Set kamera belakang mendukung perekaman video hingga resolusi hingga 4K, dan video dalam kamera ultra lambat dengan resolusi HD. Opsi konektivitas Huawei Mate 40 Pro, termasuk dukungan untuk 5G, 4G LTE, Bluetooth, dan lain-lain. Ini juga mendukung layanan lokasi yang sama dengan Huawei Mate 40, dan fitur sensor sama. Satu perbedaan adalah model Pro mendukung pengenalan wajah 3D. Yang ketiga, Huawei Mate 40 Pro Plus. Huawei Mate 40 Pro Plus, yang merupakan model top of the line. Seperti Mate 40 Pro, ia memiliki layar OLED 6,76 inci, dengan resolusi Full HD Plus 2772 x 1344 pixel, kecepatan refresh 90Hz, dan kecepatan sampling sentuh 240Hz. Chips yang digunakannya sama dengan 5nm Kirin 9000, dengan 8 inti Mali-G78. Ponsel ini dilengkapi dengan RAM 12GB, bukan 8GB, Mate 40 Pro, tetapi masih memiliki kapasitas penyimpanan 256GB, yang sama, dan baterai berkapasitas 4000mAh, yang sama dengan dukungan untuk pengisian cepat 66W, dan pengisian cepat nirkabel 50W. Di bagian depan, Huawei Mate 40 Pro Plus, memiliki fitur kamera ultra-fusion sudut lebar 13MP, dan 3D untuk deteksi kedalaman. Rangkaian kamera belakang mencakup ultra-fusion utama sudut lebar 50MP, dan stabilisasi OIS, ultra-wide 20MP, telephoto 12MP, dengan zoom optik 3x, super zoom 8MP, zoom optik 10x, dan stabilisasi OIS dan 3D untuk deteksi kedalaman, dengan dukungan untuk fokus otomatis. Kamera depan mendukung perekaman video hingga resolusi 4K. Yang keempat, Huawei Mate 40 RS. Huawei telah menerima bermitra dengan Porsche Design untuk meluncurkan edisi khusus Mate 40, disebut sebagai Porsche Design Huawei Mate 40 RS. Ponsel ini berbagai beberapa spesifikasi dengan seri Mate 40 Pro, tetapi juga berbeda dengan caranya sendiri. Desain Porsche Huawei Mate 40 RS, memiliki bagian belakang keramik berkekuatan tinggi, yang menurut Huawei memiliki kilau seperti berlian dan ketangguhan seperti safir. Spesifikasi Porsche Design Huawei Mate 40, Porsche Design Huawei memiliki layar OLED 6,76 inci, dengan kecepatan refresh 90Hz, ada lubang punch berbentuk pil di sutut kiri atas layar, yang menampung kamera utama 13MP, dan kamera sensor kedalaman 3D. Di bawah tenda adalah processor Kirin 9000, dengan RAM 12GB dan penyimpanan 512GB. Ini memiliki kamera utama Ultra Vision 50MP, kamera Sun Ultra Wide 20MP, kamera telephoto 12MP, dengan zoom optik 3x dan OIS, kamera Super Zoom 8MP, yang menghadirkan zoom optik 10x, dan juga memiliki OIS, dan dukungan kamera pengedaran kedalaman 3D untuk fokus otomatis. Ada baterai berkapasitas 4400 mAh, dengan dukungan untuk Huawei Superjet kabel 66W, dan Huawei Superjet kabel 50W. Penetapan harga dan ketersediaan Huawei Mate 40 dan Mate 40 Pro, akan segera tersedia di Eropa dalam 5 pilihan warna, hitam, putih, perak, hijau, dan kuning. Mate 40 Pro akan tersedia dalam warna hitam dan putih, Sementara, Mate 40 dengan 8GB atau 128GB, akan mencapai pasar Eropa dengan harga 899€, atau sekitar 15,6 juta rupiah. Mate 40 Pro dengan 8GB atau 256GB, akan berharga 1199€, atau sekitar 20,8 juta rupiah. Mate 40 Pro Plus dengan 12GB atau 256GB, dihargai 1.399€, atau sekitar 24,3 juta rupiah. Porsche Design Mate 40 RS, edisi khusus yang terlihat dibawah dengan bodi keramek, seharga 2.295€, atau sekitar 39 juta rupiah. Demikianlah video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Mari kita bangun channel ini untuk seputar gadget. Terima kasih telah menonton!